Intro Di tahun yang akan datang, teknologi akan semakin canggih. Salah satunya penerapan teknologi pada sensor navigasi kendaraan roda 4. Ya, kali ini kita akan membahas tentang Lane Detection untuk navigasi kendaraan otonom. Kecelakaan lalu lintas yang umumnya disebabkan oleh kesalahan manusia akibat kelalaian, sehingga bergesernya jalur lintasan yang tanpa disadari, maka perlu adanya sebuah sistem navigasi atau umumnya disebut dengan Driver Assistance System atau DAS. Lalu, apa itu Lane Detection? Mari kita simak penjelasan peneliti yang satu ini. Lane Detection adalah peneteksian badan jalan dengan memelah gambar jalan dari pembacaan kamera visual menjadi laju pembacaan komputer. Lane Detection dapat diaplikasikan pada kendaraan otonom yang berfungsi mengatir penemuli dalam menjalankan kendaraannya akan selalu berada pada posisi laju yang seharusnya. Lane Detection merupakan paraben terutama dalam sistem kendaraan otonom. Dalam penyataannya, banyak sekali tantangan-tantangan yang menyebabkan kesalahan dalam proses Lane Detection tersebut. Di antaranya, kondisi jalan itu tidak selalu baik seperti jalan baru dan lengkap dengan mereka jalan. Melainkan ada kondisi mereka jalan yang sudah kurang, hilang akibat iritasi oleh roda kendaraan, mereka kurang jelas akibat pencahayaan yang tidak merata. Nah, dalam hal ini, Lane Detection harus mampu mengenali mereka jalan tersebut, sehingga diperlukan penelitian Lane Detection yang handal, akurat, dan cepat. Dan dalam hal ini, pusat riset data sain dan informasi sedang melaksanakan penelitian terkait Lane Detection. Penelitian tersebut terus mengembangkan metode-metode yang ada agar dapat mengenali kendaraan-kendaraan yang menceritakan sebelumnya. Proses kendaraan lanjur atau Lane Detection dapat dijelaskan pada hal yang berikutnya. Pertama, kita mengambil sebuah frame dari video yang disediakan oleh kameran. Selanjutnya, proses kedua adalah menentukan area atau yang disebutkan region of interest, yaitu area yang caput, lanjur, dan mengundi, sehingga area-area lainnya mungkin yang di atas, di kanak timnya, bisa diambilkan. Proses ketiga yaitu kita menerapkan sebuah filter warna, yaitu filter warna putih dan filter warna kuning, sehingga diperoleh gambar atau image yang mengandung obyek yang berwarna putih dan kuning saja. Mungkin sesuai dengan garis plan yang ada di jalan, yaitu putih dan kuning. Proses keempat yaitu mendeteksi garis menggunakan fungsi canny dan how to transform, sehingga garis kanan dan kiri bisa terdeteksi. Setelah garis kanan dan kiri terdeteksi, selanjutnya proses kelimanya, yaitu membuat atau menggambar ya, garis kanan dan kiri, dan poligon yang ada di antara kedua tersebut. Poligon inilah yang menggambarkan line atau pelacur jari di jalan tersebut. Kemudian proses berikutnya yaitu mendampungkan atau overlay poligon tersebut ke frame aslinya. Nah, demikian prosesnya berulang-ulang dengan mengambil frame kedua, ketiga, dan seterusnya. Nah, sobat, ternyata pendeteksian badan jalan pada kendaraan otonom ini melalui proses yang cukup panjang, hingga akhirnya dapat menghasilkan proses yang sesuai dengan melalui tahapan pengujian. Seluruh proses tahapan yang telah dilalui, tentunya tidak mungkin jika tidak ada tantangan dan masalah yang teridentifikasi dari penelitian ini. Nah, sobat, untuk penjelasan yang lebih lengkap, mari kita simak peneliti yang satu ini. Langkah selanjutnya adalah menggabungkan sistem net detection ini dengan sistem object detection. Object detection itu sendiri berfungsi untuk mendeteksi objek-objek yang berada di sekitar badan jalan. Objek-objek yang dideteksi biasanya diantaranya adalah kendaraan lain, berjalan kaki, dan rambu-rambu lalu lintas. Dari penggabungan kedua sistem ini, kendaraan otonom akan dapat berjalan dari satu tempat ke tempat lain dengan baik seperti layarnya saat dikendarai oleh manusia. Masalah kemampuan sistem isi kendaraan untuk dapat bekerja dengan baik pada kondisi cuaca yang buruk dan juga pada kondisi cahaya yang buruk. Berbagai penelitian dilakukan di kampus maupun di industri untuk mengatasi masalah ini, seperti menggunakan kecerdasan artificial dengan metode de-burning dan juga menggunakan multisensor atau biasa dikenal dengan fusi sensor. Dengan menggunakan kecerdasan artificial, kita melatih metode de-burning dengan memberikan sampel-sampel gambar pada kondisi cahaya dan cuaca yang buruk, sehingga de-burning dapat melakukan reasoning dan inference pada portland. Untuk pendekatan lain dengan menggunakan metode multisensor, artinya dengan menambahkan sensor lain yang bertujuan untuk menutupi kekurangan daripada sensor kamera. Penelitian dilakukan dengan penambahan sensor lidar, sensor lidar, ataupun kamera thermal. Sensor cahaya ini dapat bekerja dengan baik pada berbagai kondisi cahaya, artinya sensor ini tidak terpengaruh oleh kondisi cahaya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!